Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Rina's Journey Kali ini masih di travel vlog edisi liburan ke Oregon Di hari kedua ini aku akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih jauh seperti apa sih Seaside Oregon Jadi hari ini kami didikasikan untuk menikmati suasana pantai lebih dalam So, hari itu diawali dengan pagi yang mendung, kami sarapan di hotel Karena itu satu paket ya dengan hotelnya Terus kami memutuskan untuk jalan-jalan menuju pinggir pantai atau Seaside melewati pertokoan Ini adalah gambar dari apartemen yang lain ya Dan kami juga bisa melihat ada beberapa motor Ya ini Harley Davidson ya yang disini terkenalnya Dan seperti biasa hal yang menarik perhatianku adalah tanaman Jadi ini adalah bunga yang ditanam di depan toko seperti ini Cantik dan unik banget ya teman-teman Pagi itu aku masih berbekal dengan coklat hangat Karena aku gak bisa minum kopi Dan aku menikmati pemandangan rumah di pinggir pantai Dan sambil bermimpi Kapan ya kita bisa punya rumah di pinggir pantai kayak gini? Hmm Nah disana juga teman-teman ada aquarium Aquariumnya ini terbilang kecil dan lumayan mahal Harganya untuk orang dewasa 15 dolar Karena dia kecil jadi kami memutuskan untuk tidak masuk Karena kurang worth it teman-teman Disini juga ada monumen keluarga yang didirikan Untuk mengenang para keluarga yang ada di seaside Dan disana juga ada pengumuman yang menyatakan Kalau kalian melihat warna kecoklatan di pinggir pantai Jangan khawatir itu adalah diatems Bukan limbah Ya ini itu adalah micro alga So don't worry guys Terus disana juga ada larangan untuk menyalakan kembang api Mendirikan tenda dan juga membawa palet V-nya sekitar 700 dolar So it's very expensive teman-teman Terus kami jalan-jalan Mendekati pinggir pantai Jadi ini adalah view-nya Dan kita disana itu bisa merasakan Udara yang sangat bersih Walaupun dingin dan anginnya kenceng banget Karena ini lagi winter season Kalau saya tidak salah Waktu itu udaranya sekitar 5 derajat celsius Ya teman-teman Jadi untuk menikmati pemandangan ini Kita harus berdingin-dingin ria Dan hal yang menarik disini teman-teman Kita bisa melihat Ada beberapa jelly-jelly di pinggir pantai ya Di pinggir pantai Aku kurang tahu apakah itu adalah ubur-ubur Atau bukan Seperti apa jelinya itu seperti ini Nah teman-teman ada yang tahu Apakah ini Apakah itu ubur-ubur Tapi kok gak ada tentaklenya Kalau ubur-ubur Cuma jelly aja Well kalau ada yang tahu Mungkin bisa share di kolom komentar Dan disana juga Pak Mirza aku melihat Ada busa atau buih Nah awalnya aku pikir Apakah ini limbah Apakah ini kayak deterjen gitu ya Ternyata setelah aku searching di google Ini tuh bukan limbah Tetapi Kadang-kadang Kalau di pinggiran pantai Dan akumulasi alganya itu tinggi Itu ketika ada ombak Dan mereka bercampur Itu bisa membuat buih Nah buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam Bisa googling aja Bisa searching lebih jauh Dan disana juga Seperti yang aku bilang di video aku yang pertama Itu banyak burung camar Atau seagull Dan kali ini ada satu Ya aku sempat melihat Memvideoin dia Ya Terus ini ombaknya Waktu itu lumayan tenang ya Di daerah seaside Dan gak lupa nih teman-teman Seperti biasa kita harus mengabadikan momen Selfie di pinggir pantai dong Ya Maklum kita gak ada yang fotoin Jadi kita selfie aja Berdua Berdua lebih romantis ya Terus ini Kita juga selfiein Sigalnya atau burung camarnya ya Yang act like a boss As usual Terus ini kita bisa lihat Viewnya ya Antara perbandingan Laut Dan Perbukitan Yang sangat Sangat berkabut Tak lupa pula Aku mengabadikan Foto-foto Kulit kerang Yang ada di pinggiran pantai Basically itu sama-sama Seperti Indonesia Cuma di Indonesia Kita bisa lihat Kulit kerangnya itu Lebih banyak Dan lebih bervariasi Kalau disini Tidak begitu banyak Teman-teman Ya Dan juga Beberapa dokumentasi foto Seperti ini Dengan background pantai Dan juga Perbukitan Yang berkabut Kita juga Gak lupa nih Teman-teman Tulis Inisial nama kita Di pantai ya Sebagai kenang-kenangan Setelah itu Kami berjalan Sambil menikmati Suasana pantai Menuju ke hotel Karena ini sudah Waktunya Kita harus check out Nah sambil melihat Pemandangan pantai Yang berkabut Dengan udaranya Yang dingin Akhirnya kita berjalan Dan selanjutnya Di perjalanan pulang Kami melihat Lewis and Clark Statue Dan siapakah mereka Mereka adalah ekspeditor Yang bermula Dari sungai Mississippi Sejauh 8.000 miles Atau sekitar 13.000 km Dimana mereka Memproduksi Peta Dan juga Informasi geografis Dan mengidentifikasi 120 binatang Dan 200 botanical sample Dan mereka juga Yang menginisiasi Perdamaian Dengan native speaker Atau orang Indian Hal menarik lainnya Adalah fakta Pendirian Tempat pejalan kaki Di Seaside Yaitu pada tahun 1921 Dengan biaya 200.000 dolar Wow mahal banget ya Hal menarik lainnya Adalah Di sepanjang Seaside ini Kita bisa menemukan Begitu banyak tulisan Yang dibuat oleh Para keluarga Untuk mengenang Keluarga mereka Yang tidak ada Dan mengenang Kebersamaan mereka Di Seaside Seperti dua contoh ini Yaitu Tulisan yang dibuat Oleh anak-anak Untuk orang tua mereka Dan tulisan yang dibuat Oleh seorang istri Kepada suaminya Dan Waktu kami pulang Kami juga sempat mampir Untuk melihat Komedi Putar Jadi ada salah satu toko Dimana dia menyediakan Komedi Putar Singkat cerita teman-teman Dari Komedi Putar Kita melanjutkan perjalanan Ke hotel Ambil barang Terus kita check out Dan sekarang kita menuju Ke bagian Si site yang lain Jadi Google itu Bilang sama kita Ada pinggir pantai Dimana ada salah satu Kapal karam Yang Menjadi daya tarik wisata Jadi kita penasaran nih Seperti apa sih Kapal yang karam itu Langsung saja kita kesana Ini parkirannya Langsung menghadap Ke pantai Kita parkir dulu Dan ternyata Kapalnya adalah Seperti gini Ya kan Teman-teman bisa lihat Kapalnya seperti itu saja Dan akhirnya kita memutuskan Untuk naik ke atas bukit Supaya kita bisa melihat Keindahannya Lebih jauh Jadi ini saya memutuskan Untuk naik ya Teman-teman ini pasir ya Jadi kita mendaki itu agak sulit Ya apalagi untuk orang yang Tidak ringan seperti saya ya Maklum teman-teman ya Jadi ini agak lama Kita naiknya Dengan penuh perjuangan Ini kelihatannya tidak curam Tapi Menurut saya lumayan curam ya Mungkin karena saya jarang olahraga Jadi Ada kesulitan tersendiri Buat teman-teman yang Selalu berolahraga setiap hari Mungkin Mudah ya untuk naik ke sini Terus di atas sini itu ada nomernya Nomor 2 Saya juga kurang paham Apakah ini Bukit kedua Atau apa Kurang tahu juga saya Well akhirnya Setelah mendaki Sampailah juga Di atas Bukit Dan kita bisa lihat Di sini ada Dua warna yang sangat kontras Yaitu warna hijau Dari Hutan pinus Dan kemudian Warna keemasan dari rumputan Dan warna Putihnya Ombak Ya Cantik sekali perpaduannya Kita bisa lihat Di sini Lebih jauh Berada di atas bukit ini Itu mengingatkan saya Teman-teman Dengan pantai yang ada di Yogyakarta Yaitu Wonosari ya Sekitaran Wonosari itu Kalau kita mau lihat keindahannya Kita juga harus naik nih Ke atas Bukit-bukit seperti ini Inilah dia Pemandangannya Sejauh mata memandang Ada tiga warna Menurut aku ini tuh Luar biasa cantik ya Luar biasa cantik banget Seperti biasa Kita juga Tidak lupa Teman-teman Untuk mengabadikan Momen Di tempat kita berada ya Nah seperti ini Ada sedikit dokumentasi Setelah itu teman-teman Dari sana Kita melanjutkan Perjalanan ke South Jetty Atau lebih dikenal dengan Mouth of the Columbia River Waktu kita kesana Itu kebetulan Lagi ada konstruksi ya Jadi Mereka ada Perluasan Seperti itu mungkin Ini adalah view-nya Seperti ini Dan Di sana itu Ombaknya benar-benar tinggi Aku sempat searching Dia bilang Ombaknya itu Bisa sekitar 10-20 feet Dan kalau Misalkan lagi Badai Ombaknya bisa Mencapai 30 feet Jadi itu sangat berbahaya Dan ini adalah Cara mereka Untuk menghadang Ombak Dengan menaruh Batu-batu Dan juga Kayu-kayu Dan kayunya itu Berwarna hitam Teman-teman Aku kurang paham Kenapa bisa Kayunya itu warna hitam Apakah mereka kasih Seperti Fumigation Untuk Supaya kayunya itu Gak mudah lapuk Terkena Ombak Mungkin ya Tapi apa jenisnya Aku juga kurang tahu Jadi disana itu Ada salah satu Bangunan seperti ini Ada satu C Aku juga kurang paham Kenapa di nomorin satu C Kita bisa melihat Ombak dan lautnya itu Dari atas Nah kurang lebih Seperti ini ya Ini lumayan tenang Menurutku ya Lumayan tenang Dan itu sangat berbahaya Kita gak boleh pergi Ketempat Kayu-kayu Dan bebatuan itu Karena kalau kita Kena ombaknya Kita bisa Terhempas Menuju ke laut Teman-teman ya Ini aku melihatnya Dari atas bukit Didekat Bibir pantainya Ini aku naik Ke atas Ya Ke atas bangunan Yang satu C Tadi itu Dan disini itu Ada kayak informasi Tentang Mendaki Di sekitaran South Jetty itu ya Seperti apa Terus habis itu Ini viewnya Ya Dari atas itu Kita bisa lihat Ombak Dan laut Lepas Jadi sebenarnya Columbia River ini Itu menghadap Ke Samudera Pasifik Teman-teman Makanya Kenapa ombaknya itu Kenceng banget Nah itu adalah Mereka sedang melakukan Pembangunan Disana Aku kurang paham juga Seperti apa Pembangunannya nanti Dan ini adalah Ombaknya Dan waktu aku Berada di bangunan itu Teman-teman ya Aku merasakan Bangunan itu tuh Bergoyang Karena saking Kencangnya angin Jadi Kalian bisa bayangkan Betapa dinginnya Kalian berada disana Aku pun sampai Gemeteran Ya Kulit tropis Seperti saya ini Nampaknya tidak cocok Berada disana Lama-lama Teman-teman ya Jadi akhirnya Setelah melihat Semua Ombak ini Kami memutuskan Untuk meninggalkan South Jetty Menuju tempat lain Dan ini adalah View Menuju tempat itu Teman-teman Bisa lihat Itu adalah Sungai Dan akhirnya Sampailah kita Di Wildlife Viewing Banker Jadi tempat ini Adalah tempat Untuk orang Hunting Atau berburu Teman-teman ya Jadi Di situ ada parkiran Mereka menyediakan Parkiran Dan ini adalah Jembatan Menuju Ke bankernya Nah Jembatannya Cantik banget ya Teman-teman ya Asik nih Buat foto-foto Bisa Pre-wedding Bisa nih Disini nih Yuk yang mau Pre-wedding Silahkan Langsung aja Datang kesini Tapi kita harus Hati-hati ya Teman-teman Jangan sampai Kita kesini Itu Pas lagi musim berburu Bisa-bisa Kita yang diburu Teman-teman Ini adalah View-nya Jadi seperti ini Kurang lebihnya Itu ada Bebek-bebek Sedang berenang Ini adalah Orang bisa Fishing Bisa hunting Dan bankernya Cuman seperti itu Teman-temannya Luar biasa We are in the Wildlife Banker Acu-cucu I don't know Babe say hello Halo Apa kabar? Kamu baik Sudah makan? Apa itu? Have you eat? No Sorry Oke Come here Turn around with me Say hi Halo Oke teman-teman Banker ini pun menjadi Destinasi terakhir kami Di Seaside Dan kami melanjutkan Perjalanan Menuju Portland Yang merupakan Ibu kota Dari Oregon Terima kasih banget Buat teman-teman Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Please jangan lupa Untuk subscribe Dan like Dan juga Nyalain notifikasinya Jadi teman-teman Gak akan ketinggalan Video aku selanjutnya Sampai ketemu Di video aku Part 3 Untuk lihat lebih jauh Seperti apa Perjalanan di Portland See you And have a nice day